Intro Assalamualaikum guys Di video kali ini saya bikin makanan khas dari daerah Solok Selatan Padang Sumatera Barat Namanya pangek pisang Rasanya manis, gurih dan legit enak banget guys Biasanya pangek pisang ini disajikan untuk menu buka puasa Atau bisa juga dijadikan untuk menu harian Nah saya belajar resep ini dari kakak ipar saya Yang asli orang Padang Solok Selatan Ini rasanya mantap banget Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja kita eksekusi 350 gram beras ketan Ini ketan putih ya Atau setara dengan 2 cup seperti ini Ini dicuci bersih kemudian ditiriskan Sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan ketannya Untuk lebih praktis masak ketannya pakai rice cooker aja ya Masukkan beras ketan ke dalam panci rice cooker atau magic home Tambahkan secukupnya air putih Untuk masak ketan Airnya ini enggak banyak seperti masak beras Beras putih ya Beras biasa Jadi ini yang penting ketannya tenggelam saja Seperti ini kira-kira itu Tambahkan secukupnya garam Saya pakai setengah sendok teh Aduk dulu supaya garamnya tercampur Tambahkan daun pandan Dan masak Sampai matang Dicek dulu ketannya sudah matang Bagus banget matangnya Sedang ya Sempurna Bahan utamanya Pisang kepok yang sudah matang Nah ini pakai secukupnya saja Kupas kulit pisangnya Seperti ini ya Tuh Kemudian pisangnya di Belah dua seperti ini Seperti ini ya Untuk membuat pangek pisang Wajib menggunakan pisang kepok Karena pisang kepok ini Teksturnya pas banget untuk pangek ya Walaupun direbus lama Dia tidak hancur Tidak lembek Tapi padat Lembut dan kenyal Siapkan wajan atau panci Alasi dengan Daun pandan secukupnya Susun pisangnya Susun pisangnya Di atas daun pandan Setengah liter santan kelapa Dari satu butir kelapa tua Ukuran besar Untuk kunyitnya Saya pakai disini kunyit bubuk Kalau teman-teman Mau pakai kunyit asli Itu lebih baik Untuk banyaknya kunyit Sesuaikan dengan selera Saya pakainya Satu setengah sendok teh Untuk gula pasirnya Saya pakai Delapan sendok makan Seperti ini ya Atau setara dengan Seratus tiga puluh gram Setengah sendok teh Garam Aduk semua bahan Tuangkan larutan santan Ke atas pisang Seperti ini ya Lanjut dimasak Dengan api kecil Ini ditutup pancinya Sudah mulai mendidih Nah ini bisa dibalik ya Yang tidak terendam Pisang yang tidak terendam Bisa dibalik Cukup dibalik saja Yang tidak terendam Jangan diaduk-aduk ya Dan ini ditutup lagi Ditutup lagi Masak perlahan Dengan api kecil saja Sesekali dicek Ini tidak boleh diaduk-aduk ya Jadi saya Pinggirnya saja Saya gini kan Saya rapikan Nah kalau ada yang tidak terendam Dibalik saja Pisangnya Tutup lagi Oke ini kuahnya Sudah mulai asat ya Sudah asat seperti ini Warnanya juga sudah Lebih kuning Ini saya rapikan Bagian pinggirnya Nah untuk tingkat Asatnya ini Boleh sesuai selera ya Kalau untuk saya Segini saja sudah cukup Ini kompornya saya matikan Nanti kalau sudah dingin Dia semakin Kering ya Kuahnya ya Tapi kalau teman-teman Suka yang berkuah Juga boleh Sesuaikan saja Dengan selera umumnya Ya seperti ini Tidak terlalu kering Dan tidak juga berkuah banyak Pindahkan ke piring saji Tata dengan rapi Supaya tampilannya Jadi cantik Nah ini secara warna Cantik banget Kuningnya itu segar ya Dan ini aromanya Harum sekali Perpaduan antara Santan Pandan Dan Aroma kunyit Itu pas banget Oke ini sudah ditata Seperti ini Terlihat cantik sekali Pangek pisang ini Pangek pisang ini Biasa disantap Dengan ketan Ini saya sudah siapkan Ketannya Cara penyajiannya Siapkan secukupnya Ketan di piring saji Tambahkan secukupnya Pangek pisang Nah seperti ini ya Tambahkan juga kuahnya Aromanya sedap sekali Nah seperti ini Cara penyajiannya guys Oke guys Mari kita review Bagaimana rasa dan tekstur Dari pangek pisang ini Nah untuk pandannya ini Kita singkirkan dulu ya Dan Aku mau cicipi Pisangnya dulu Kita review Bagaimana rasa dan tekstur Dari pisang ini Bismillah Langsung aja guys Tekstur pisangnya Lembut Padat Kenyal Dan untuk rasanya itu Sudah benar-benar meresap ya Gurih dari santan Manis dari gula Dan aroma pandannya itu Mantap banget Disantap dengan ketan Seperti ini Makin mantap guys Recommended banget resep ini Untuk dicoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat ya Jangan lupa di rekuk Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Pangek pisangnya Mantap banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya